Terima kasih. Kupas dan belah kelapa. Lalu parut kelapa memakai kukuran agar lebih cepat selesai. Kelapa yang sudah tua paling cocok untuk membuat kujua. Karena bisa menghasilkan santan banyak dan cepat menghentak ketika dipanaskan. Setelah diparut, peras santan yang banyak. Haluskan gula aren dengan cara diserut agar gula cepat larut ketika dimasak. Masak adonan gula dan santan dengan api sedang sampai sedikit mengental. Terus aduk agar adonan tidak menggumpa. Kalau semua gula sudah mencair, saring, lalu campur dengan tepung ketan. Masak lagi deh sampai semua adonan mengental. Membuat kue pojua memerlukan waktu yang lumayan lama teman. Karena beberapa prosesnya harus diulang dan diaduk terus tanpa boleh berhenti. Biasanya sekali masak satu wajan besar ini memerlukan waktu delapan jam. Biar enggak capek, biasanya kami bergantian mengaduknya. Nah, kalau sudah kental seperti ini, langsung bungkus saja deh. Bungkus yang kami pakai lumayan unik kan? Kami biasa memakai pelepah pinang karena tahan panas, tidak lengket, dan lebih ramah lingkungan. Dalam sehari, Bibi bisa membuat delapan puluh bungkus atau dua puluh lima kilogram kue pojua. Banyak juga ya. Habis membolang seharian, paling cocok makan kue pojua. Apalagi memakannya beramai-ramai di indahnya dan otos ini. Karena memakai tepung ketan dan gula merah, Pujua punya banyak kandungan karbohidrat. Cocok untuk mengembalikan energi yang hilang. Ayo, makan kuenya. Lumayan untuk ganjal perut siang-siang. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Terima kasih telah menonton!